Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-10. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, Karena apabila sudah datang waktunya, Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Galatia Pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Renungan hari ini berjudul Pizza yang gigih, Ditulis oleh Patricia Raben. Pada usia 12 tahun, Ibrahim tiba di Italia, Sebagai imigran dari Afrika Barat. Ia tidak tahu sepatah-patah pun bahasa Italia, Berjuang dengan gagap, Dan sering menerima ungkapan kebencian terhadap kaum imigran. Namun, semuanya itu tidak menghalangi tekad anak muda itu untuk bekerja keras. Pada usia 20-an, Dia berhasil membuka toko pizza di Trento, Italia. Bisnis kecilnya berhasil merebut hati banyak orang yang semula meragukannya, Hingga tercatat dalam daftar 50 restoran pizza terbaik di dunia. Kemudian, Ibrahim berharap dapat membantu memberi makan anak-anak jalanan yang kelaparan di Italia. Jadi, ia meluncurkan sebuah kegiatan amal yang terinspirasi oleh sebuah tradisi di Napoli yang disebut Cafe Sospeso. Jadi, seorang pelanggan membeli secangkir kopi lebih untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi, memodifikasinya dalam bentuk pizza. Ia juga mendorong anak-anak keturunan imigran untuk tetap tegar menghadapi prasangka dan tidak lekas menyerah. Sikap seperti itu mengingatkan kita pada pelajaran yang diberikan Paulus untuk jemaat Galatia tentang ketekunan dalam berbuat baik kepada semua orang. Galatia pasal yang kena metek ke-9 berkata, Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus melanjutkan, Di dalam ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Meski menghadapi prasangka dan hambatan bahasa sebagai seorang imigran, Ibrahim memilih menciptakan kesempatan untuk berbuat baik. Makanan menjadi jembatan menuju toleransi dan pengertian. Dengan diilami kegigihan seperti itu, kita juga dapat mencari kesempatan untuk berbuat baik. Maka Allah akan dimuliakan saat dia bekerja lewat ketekunan kita. Sahabat Tadibi bagaimana kegigihan Anda dapat memuliakan Allah? Upaya apa dalam hidup Anda yang layak mendapatkan ketekunan dan ungkapan belas kasihan dari Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika aku merasa ingin menyerah, kuatkanlah aku untuk tetap bertekun di dalammu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa. 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 Tuhan Yesus, kami berdoa.